Intro Ini nutrisi otak ya, ini harus dalam perbandingan satu banding satu Untuk memperbaiki Kemudian berikutnya Ini ya, perlunya habatus seudah ya sama respirator Ini dari satu produk ini lengkap banget Makanya saya nggak milih-milih yang lain ya Beli satu dapatnya lengkap ya, Aksa itu Sayangnya dari luar negeri Jadi harganya masih lebih mahal Ya ini studi-studinya Hubungannya mikro-kiel tadi ya, yang sama Aksa tadi ya Ini resveratrol, ini habatus seudah Cepetin aja lah kalau studi-studinya Kenapa habatus seudah ini bagus untuk learning dan memory Ya sama lah ya ceritanya ya, memang suplemento itu Ini di rebuse, kandungannya Aksa lagi di rebuse Ini paling praktis nih, satu untuk semua Ada semua ini kerjanya ya, menyenangkan Aku nggak membayangkan kalau Bapak Ibu kayak saya ya, obinya cuma belajar aja ya Terus ketemu barang unik-unik kayak gini, aduh senengnya kayak apa ya, kayak ketemu lotre ya Ketemu satu produk isinya lengkap kayak gini tuh kayaknya menang lotre gitu ya Jadi anaknya nggak usah makan sampai sekantong resek gitu ya Nggak usah makan sampai kayak semangkok gitu ya Ini masuk sehari 20 kapsul dong, 15 kapsul dong Pagi 10, malam 8, waduh Ini cukup praktis ya, nggak ribet Ini ya, kalau nggak ada energinya kayak tadi ya, nggak dari rebuse, nggak ada energi terjadi oksidatif stress Ya, nironya nggak bisa fire ya, anaknya lemot Ya, letoh Ini sebenarnya ada, ini gerak ini Bapak Ibu Sekarang terapi Bicom Enggak lah, suplemen lengkap Suplemen lengkapnya ya yang mana ini Nggak ada yang lain lah Jadi kalau di tempat dokter ahli yang dipakai terapi ini ya, ini aja ya Bicom ESO ESO ini sebenarnya untuk membantu ya Karena banyak hal yang nggak bisa dikerjakan sama suplemen Misalnya untuk mengendalikan neurotransmitter yang nggak balance ya Hormonannya nggak balance Itu mau pakai apa coba? Mau diterapi apa? Mau-mauan terapi Bicom di tempatmu belum ada Ya, terpaksa kita bantu pakai oil Frekuensinya Bicom kita pindahin ke oil untuk diolesi anakmu Bener atau bener? Ya, ini kan nggak ada Bicom ya nanti suruh datang ke Bicom Ini dewa penolongnya Pagi Bicom seminggu sekali lah Karena oil kan sudah dioleskan tiap hari Jadi hormonnya bisa nggak error Apakah kalau dalamnya suasi Atau lagi agak balik hormon testosteronnya lagi tinggi Itu lah, bisa ngamuk Lebih baik dikasih oilnya lebih sering Jadi ini yang diterapi Tadi belum dijelaskan apa? Terapi Bicom cerah jauh Jujur saya juga nggak kepengen Bapak Ibu Lanjurkan Bapak Ibu Terapi Bicom cerah jauh itu kayaknya kayak barang bohong Bohong gimana ya? Ya nggak nyatain Ilmunya nggak sampai sana Menjelaskannya itu masih sulit Bapak Ibu Ini masuk cuma diterapi lewat darah yang adanya di Surabaya Di Bekasi bisa ngobatin orang di Bekasi Di Pengkulu Di Malang Di mana-mana Ya kenyatanya begitu Tapi nggak bisa dijelaskan saat ini Teorinya belum masuk ke sana Dan emangnya saya lebih suka Kalau Bicom itu datang di tempatnya Bapak Ibu Kita kerjakan di sana Orangnya datang ya Lebih mantep Lebih kelihatan Dia ngomong-ngomong lagi Cuman demi 250 ribu Terus mau nipu Bapak Ibu Aduh Nggak sesuai Bapak Ibu Nipu cuma segitu Bukan tipenya saya lagi Mau nipu orang Nggak cocok Tetap kita lakukan Asal orang tua sama-sama kita Sama-sama ikhlas Sama-sama percaya Ngomong ini kok membantu Untuk menolong Daripada Cuman mimpi Nggak pernah ada kenyataannya Ya susah Dan terapi Bicom itu terbatas Kapasitasnya Bapak Ibu Kita jadwalkan di klinik itu 15-25 menit itu Jadwal terapi per anak Ya anggap saja 30 menit lah per orang Satu jam itu cuman bisa 2 orang Bapak Ibu Satu jam itu cuman 2 orang Nah sehari loh kita mau praktek berapa jam Anggap 10 jam lah 20 orang Bapak Ibu sehari Seminggu loh mau praktek berapa hari Anggap 6 hari lah dokter ada hari libur sekali 6 hari ya 120 orang Anggap saja ada yang nggak datang Berarti kapasitasnya maksimal itu kan cuman 100 orang Bapak Ibu Satu Satu minggu kan ya Satu hari berapa berarti Satu jam 2 Kali 10 jam 20 orang Terus kali 6 hari kerja 120 orang 120 orang dianggap ada yang nggak datang Ada yang macam-macam ya Karena orang tua kan gitu Sudah janji-janji mau datang Tiba-tiba nggak datang Nggak ada kabarnya Tahu-tahu jamnya hilang Berarti kita nggak Anggap aja lah Yang bisa kita terapi itu sekitar 100 orang lah Per minggu Per minggu loh kita ngomongin tadi Berarti minggu depan orang ini terapi lagi ya Minggu depannya lagi terapi lagi ya Jadi kalau kita udah tercapek 100 orang Atau katakan 110 orang Maksimal 120 orang Kita udah nggak bisa nambah pasien Bapak Ibu Karena mesinnya cuma satu Ngerti ya maksudnya ya Yang gawat Yang gawat ini yang nggak saya lihat Kalau di Di mana ya Di Facebook ya Kayak Bekasi Bekasi sih aman lah Mesin saya ada 4 Yang saya pakai baru 2 ya Jadi aman Bekasi Yang tidak aman itu mana Makassar Jumlah Peserta Facebooknya itu udah 267 Mesin di Makassar cuma satu Siap-siap aja Bentar lagi udah nggak bisa ngelayani Bapak Ibu Kemudian kendari 150 sekian Kapasitasnya mesin kita Cuma 100 sehari Raka nggak bisa ngelayani Begitu semua orang itu terapi Pasti ada yang nggak dilayani Dan kita pasti tolak Mau beli mesin baru Sekarang ini baru Dapat kabar dari Jerman Mesin sekarang sulit Kita kemungkinan masih dapat satu mesin lagi Setelah itu Setelah itu belum dapat mesin lagi Kita kemungkinan cuma dikasih satu lagi Ya sudah kita ngomong Ya sudah kita belilah Walaupun nggak punya duitnya Kita beli dulu lah Karena kan butuh proses pengiriman Paling nggak butuh 3 bulan 3 bulan Masa kita nggak bisa ngumpulkan uang Kita kasih DP dulu Baru nanti kita Lunasi 3 bulan lagi 3 bulan lagi ya kurang lebih Pas Semarang buka Ya mudah-mudahan nanti Daerah lain menyusul ya Tapi terus terang kapasitas mesinnya Sangat terbatas saat ini ya Sangat terbatas Dari sana juga ada suplai Padahal saya kepinginnya punya 100 mesin Tapi dia ngomong nggak ada ya saat ini Oke Jadi hati-hati Bapak-Ibu ya Yang sudah Di kota tempat Bapak-Ibu Sudah ada terapi BIKOM ya Surabaya, Denpasar, Samarinda Makassar, Cerbon Nanti Pakalan Semarang Pendari Kalau sudah tercapai kapasitas maksimal Mohon maaf Bapak-Ibu Nggak bisa diterima terapi Karena kita nggak punya mesin Ya kita harus beli mesin baru Dan itu membutuhkan uang yang banyak Nomor 1 Yang nomor 2 Belum tentu ada yang jual mesinnya Ya itu yang saya sampaikan ke Bapak-Ibu Jadi tolong Buat mereka-mereka yang hari ini Mendengarkan Yang sudah terdaftar Yang sudah membayar Untuk terapi BIKOM Segera kerjakan terapi BIKOMnya Bagi yang belum Dan tertarik untuk terapi BIKOM Segera dimulai terapi BIKOMnya Karena begitu kapasitas tercapai Kita nggak bisa ngelayani lagi Sudah maksimal Oke Nah bagaimana Renkana pengadaan terapi BIKOM Untuk di daerahnya Ini mesinnya terkena-netas kan terbatas ya Saya punya satu cadangan mesin Di tempat saya Itu yang saya jadwalkan tadinya Untuk Lampung Tapi Lampung dari kita Rintis ya nggak jadi-jadi Nanti sekarang ya Jadi ya nunggu Saya cuma tunggu Siapa orang tua Di satu kelompok yang siap 40-50 orang yang siap Ngasih Dana di awal Untuk saya Per orang tua Sekitar 12 juta Ayo Nanti aku bukakan di daerah itu Kalau bisa di Januari Sekalian Barengan sama Semarang Itu yang mau pengadaan terapi Terus terang sudah jarang Terus kita juga Rencana memang mau beli Yang satu itu mau kita beli Karena tinggal satu Mau kita beli Untuk cadangan ya Karena kalau sampai Bapak Ibu Sudah kadung bayar terapi Kita juga nggak berdoa Mesin kita Error ya Namanya mesin ya Bisa error bisa salah Kita tetap punya cadangan Jadi ini Terapi yang kita pakai Ini sudah slide terakhir Bapak Ibu Hari ini kita on time ya Nanti jam 4 Persis saya tutup Kalau bisa Sebelum jam 4 Sudah saya tutup Suara saya sudah habis Tadi ada pasiennya Jadi terapi yang kita pakai Cuma ini saja Nggak ada yang aneh-aneh Obat cacingnya iya Cuma dua itu doang Benda selvermok Diulang tiap 4 bulan Dosis sudah ada Di Facebook Tinggal dilihat di Facebook Di pengumuman Kita sementara ini Pakai enzim Nutraker Pakai Sintio Pakai Proof-D Biostrat Aksa Kita juga pakai Essential Oil Peace and Calm Terus kita yang paling penting Pakai terapi Bicom Nah ini terapi lengkapnya Di tempat kita Oke silahkan Mengajukan pertanyaan Saya lihat dari yang paling atas Nama anak Usia anak Diagnosa atau keluhan Konsumsi semua lain Ya atau tidak Terapi Bicom Ya atau tidak Kota asal atau tempat terapi Nomor HP yang dihubungi Ya itu yang diminta Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dapat ya Nanti akan dihubungi Kembali oleh mereka Ditanya Apakah betul ya Nomornya Biasanya nomornya Dikenal ya Bapak Ibu ya Apakah betul Bapak Ibu menghadirin Seminar tanggal sekian Ya ditanya Begitu betul Nanti dimintain alamat Sama mereka ya Untuk pengiriman 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 door price Oke Ini masih Nama anak Oke sebentar Saya bereskan dulu Diagnosa Brain alergi Ini belum Oke Sebentar Ada yang nulisnya Tidak lengkap ya Jadi Nah alis bisa masuk ya Hari ini tidak sampai 100 Saya juga bersyukur ya Bersyukur tidak sampai 100 Tidak lah Saya juga bersyukur Tidak jadi sewa yang 300 Terapi Bikom ya Dua kali Ini Ibu Yang isinya Tidak bulat ya Terputus-putus ya Oke Sebentar saya wajah dulu Kota asap Sebentar Belum ada pertanyaan Karena saya liatnya Dari atas Masih Sabar Ini masih absensi Orang tua ya Nama anaknya Mudah-mudahan Yang dapat banyak ya Ada sekitar 15 Sebelumnya 15 atau 12 Ini Bu Ramawati Dari Aceh Dokter Kalau terapi Bikom Terapi otak yang Inflamasi Apa itu juga Selama ini Asal kita percaya Itu efek Nanti kita punya Cara untuk Nempelkan di otak Kita punya cara Terapis kita Nanti akan Bapak Ibu Apa yang perlu dilakukan Salah satunya Kita nanti Kita cukup Cerdas lah Kita bisa pakai foto Don't worry Bisa tetap Dikerjakan Bu Ramawati Terima kasih Terima kasih Untuk Terima kasih Di tes Di tes Asira Ya tes Asira Di audis Sengkit Yang kena bagian Yang mana Kebetulan Kemarin Sudah saya bahas Di Basu Minat Saya tidak akan Bahas hari ini Oke Menjawab satu-satu lagi Ya capek Semua orang Nanti nanyain lagi Satu-satu Saya presentasi lagi Baru Nanti Satu-satu Ini Mengenal huruf Itu ada di Bagian otak tertentu Salah satunya Parietal Oke Jawabnya Agak memuaskan Dok Iya lah Karena Ibu Kak ngonton kemarin Seminar Seminar Ini alis Dokter dulu Waktu alis lahir Karena tidak menangis Selama 30 menit Oke Ternyata Dalam tubuh kemarin Terganggu Saat daya Di CT scan Memang ada Titik Di batang otaknya Oke Apakah saat Di test kemarin Masih ada titik Tidak kelihatan Kita tidak pernah lihat Ada titik atau tidak Mungkin kita Cuma tulisan Bukan foto Kalau mau lihat Ya balik di CT scan Lagi Ya Kalau masalah Tidak menangis 30 menit Berarti cuma Masalah oksigenasi Berarti ada di bagian otaknya Yang tidak dapat oksigen Yang tergantung bagian otak tadi Yang kena di mana Ya itu yang tergantung Ya kalau disumur Dok Metode pemeriksaan yang lain Ya pasti tidak sama Kalau mau lihat titiknya Ya tolong di CT scan lagi Ya jawabannya Kayak gitu Apakah dengan masalah Kelahirannya jadi Sangat complicated Enggak lah Itu cuma masalah Kekurangan oksigen Itu kayak orang stroke Orang stroke yang kena bagian mana Ya situ yang tergantung Oh ternyata Valer ini 9 tahun ya Tapi ke 7 tahun Oke Ini yang minum Sampai 9 Sampai 10 ya Enzimnya sampai 10 Tapi masih Ada Ada makanan yang tidak tercerna Ya Luar biasa Gangguan percanaannya kuat ya Oke Selamat menikmati